Orang siapa yang sejak awal memperhatikan kesudahan dari berbagai perkara dengan mata hatinya, miscaya dia akan mendapatkan kebaikannya dan selamat dari keburukannya. Sedangkan orang yang tidak memperhatikan kesudahan berbagai perkara, maka perasaan akan mendominasi dirinya. Maka, keselamatan yang sebenarnya dia cari justru akan berbalik menjadi kepedihan. Dan kenyamanan yang sebenarnya dia dambakan akan berbalik menjadi kepayahan. Penjelasan tentang hal ini pada masa yang akan datang bisa menjadi jelas dengan mengingat hal yang telah lalu. Yaitu, engkau tak lepas dari dua keadaan. Yakni, sepanjang umrumu engkau taat kepada Allah atau nurhaka kepadanya. Lalu, manakah kenikmatan maksiatmu? Dan manakah rasa letih yang disebabkan ketaatanmu? Sungguh jauh bedanya. Masing-masing pergi dengan membawa apa yang ada padanya. Andai saja dosa-dosa itu, bila ditinggalkan akan membuatmu terbebas dari luka nestapa. Aku perjelas lagi tentang hal ini. Gambarkanlah saat-saat kematian menjelang. Dan lihatlah betapa pahitnya penyesalan atas kelelayan. Aku tidak mengatakan kematian mengalahkan manisnya kenikmatan. Karena manisnya kenikmatan telah merali rupa menjadi buah yang bahit. Sehingga, yang tersisa hanyalah pahitnya kesedihan tanpa ada sesuatu yang melawannya. Apakah engkau belum tahu juga bahwa segala hal tergantung pada kesudahannya? Maka perhatikanlah kesudahan segala perkara. Nisjaya engkau akan selamat. Dan janganlah engkau hanyut bersama hawa nafsu, karena engkau akan menyesal.